Kepala Desa Jianjur yang mewakili 170 keluarga penerima manfaat bantuan COVID-19 langsung membuat laporan ke Satres Krim Polres Jianjur. Dengan membawa berkas sebagai barang bukti, puluhan warga melaporkan dugaan adanya pemotongan dana bantuan COVID-19 dari anggaran dana desa yang dilakukan Kepala Desa Parakan Tugu. Aksi warga tersebut lantaran sudah kesal setiap kali pencairan uang bantuan sebesar Rp500.000 dari anggaran dana desa selalu dipotong Kepala Desa dari mulai Rp100.000 hingga Rp300.000 dengan alasan untuk administrasi. Pemotongan uang bantuan tersebut ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2020. Menurut warga, ada sekitar 170 warga yang masuk daftar sebagai penerima manfaat uang bantuan. Sebelum pencairan, pihak desa mengumpulkan semua petugas RT dan RW setempat untuk mendadatangani kesepakatan pemotongan uang bantuan COVID-19. Namun para RT dan RW menolak. Meski demikian, Kepala Desa tetap saja melakukan pemotongan. Bukan hari, sudah tiga minggu kami laporkan ke sini. Tidak ada pemeriksa ini yang diberang korupsi itu lama. Sekarang penyidiknya, penyidiknya juga sedang tidak ada. Mungkin sekarang maaf ditanya dulu berapa orang yang datang ke sini. Terus yang sangat disesakannya lagi sama saya. Selaku saya yang menyampaikan. Malam tadi saya ditelepon sama propat. Tiga pihak polisian, sebesar berapa Pak? Sebesar 4 juta rupiah. Itu kejadian kapan waktu itu ngasihnya? Ngasihnya itu sewaktu tanggal laporan saya ke sini. Itu bukti dari mana uang itu Pak? Bukti uang itu dari setahap desa, beliau mengantarkan ke rumah saya ada videonya. Hasil pemotongan itu? Hasil pemotongan itu, karena beliau takut. Ya, mau dimakan, mau dijadikan barang, beliau bilang. Sementara itu terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan, Satres Krim, Pores Cianjur sudah memeriksa beberapa saksi. Pihaknya juga masih mengumpulkan barang bukti lainnya. Untuk pengembangan penyidikan dan dalam waktu dekat, pihak terlapor yakni kepala desa akan dimintai keterangan. Ya, bahwa memang benar kita sudah menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan salah satu pejabat desa yang memotong uang BLT yang bersempur dari dana desa. Nah, dalam hari ini kita masih dalam proses penyidikan untuk menentukan apakah dalam pengaduan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Sejauh ini, Pak, sudah pemeriksaan-pemeriksaan? Sudah, kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang mempertuat pengaduan dari pelapor. Heris Diawan, Bandung TV